Intro Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Pro Game Sadie dan sekarang kita akan melanjutkan kembali Dream Mode Warrior Orchidua jadi pada video sebelumnya kita sudah berhasil untuk menyelesaikan Dream Mode ke-26 ya yaitu Encounter at Nanzong kita sudah berhasil untuk melakukan yang namanya Mock Battle atau pertarungan latihan ya antara si Sun Che atau kelompok Wu melawan kelompok Shu yang dipimpin sama Liu Bei dan sekarang kita akan coba lanjut ke dalam Dream Mode ke-27 yaitu Battle of Yan Province disini karakter yang akan kita gunakan adalah si Huang Gai, Shu Shu dan juga Hanzo Hattori ya kita akan coba lihat pertarungan seperti apa ini guys untuk weaponnya Huang Gai menggunakan Dark Shadow Shu Shu menggunakan Stone Crusher ya penghancur batu dan Hanzo Hattori gue akan ganti ke senjata keempat ya Changed Dragon so let's go, inilah dia Battle of Yan Province iya jadi disini ternyata ada seorang putri yang cantik yang ditahan di dalam Puyang Kastil dan disini mendengar informasi tersebut Shu Shu, Huang Gai dan juga Hanzo Hattori itu langsung bergerak ke sana ya agar bisa menyelamatkan si putri ini kita coba lihat putri yang dimaksud itu adalah si siapa ya Sunsheng-Sheng kah? oh si Gracia iya Gracia anaknya Mitsui Dakechi ya Gracia ada di dalam Puyang Kastil dan disini kita juga harus mengalahkan Yuan Shao dan disini Yuan Shao masih belum muncul ya iya Officernya disini ada Gracia terus ada Toshimitsu Saito yang dimana kalau kalian memainkan game Samurai War 5 itu kalian pasti tau ya dimana beberapa klan Saito banyak yang muncul di game tersebut dan lebih diceritakan secara detail ya bahwa mereka tuh adalah para bawahan atau para aliansi dari klan Akechi atau kelompoknya si Mitsuhide ya ada Hidemitsu terus dari kelompoknya Yuan Shao dipimpin malah sama si Mitsunari ya ada Lumeng juga ada Jiang Wei waduh para ahli strategi semua coy Mitsunari, Lumeng, sama Jiang Wei ada Xiu Huang ya Xiu Huang udah langsung di depan situ ya wah rame banget sih ini kalau di cerita utama ini merupakan pertarungan terakhir ya di cerita yang Wei kalau gak salah tempat dimana kelompok Wei itu berhasil mengalahkan Orochi X ya mapnya ini besar banget sih so oke let's go kita akan masuk ke dalam Battle of Yuan Province ini kayaknya videonya bakalan cukup panjang karena kalau mapnya panjang kayak gini atau besar kayak gini biasanya pertarungannya juga bakalan panjang ya atau lama waduh disini kayaknya gue harus langsung ke tempatnya Gracia deh iya puyang kastil dalam bahaya kita akan bermain cepat aja ya kita akan lewat bagian sebelah kiri sambil mengambil alih ini guys bentar itu ada yang kelewat tuh ngambil alih bias kapten untuk bisa mengurangi jumlah pasukan musuh iya iya putri ada di dalam puyang kastil jadi kita harus segera kesana tuh yuk come on tapi bentar ini officer-officer juga harus kita kalahin guys biar gak bolak-balik ya kita main cepat aja ngalahin di atas kuda gini gak usah turun ya iya untung pake si Hanzo ya soalnya disini si Suzu sama si Hwanggei serangan di atas kudanya kurang bagus lebih bagus si Hanzo ya lebih kenceng gitu lah serangannya nice target eliminated mantap abilitenya si Hanzo aktif ini meningkatkan defense ya dari temen-temen kita biar mereka gak cepat mati guys yuk sini dingfang kamu masih belum jadi target playable ya masih jadi officer biasa disini wah bala bantuan aku senang sekali melihat kalian iya pertama kita harus kalahin mereka dulu nih yang sudah pada masuk ke dalam kastil hmm gak kena dong hmm mantap aduh shoot iya 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 yuk cmon sekarang kita akan coba ke tempatnya si Hwanggei syuhwang ada di depan sini soalnya yuk sini syuhwang terima ini kamu oke iya 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 baiklah iya saya bisa melakukan banyak terima kasih Iya katanya si Gracia Aku tidak ingin meninggalkan kastil ini ya Tetapi kayaknya kita gak punya pilihan selain kabur dari tempat ini Jadi si Hanzo itu akan Mancing musuh atau ngelur ya Ngelur musuh Sedangkan Gracia disuruh untuk kabur Wait ini para pasukan munculnya dari bagian tengah sana ya Kita akan kalahin base kaptennya dulu tuh Nah ini dia Iya di tempat ini kalian akan Lebih sering melihat gue ada di atas bidai ya Misalnya lebih cepat kayak gini guys Daripada bertarung di bawah tanah Eh kok di bawah tanah Di atas tanah maksudnya Wah anjir Ternyata di si Pangtong ya Disini para ahli strategi pada muncul semua Pangtong peter banget dia melakukan ambush attack Atau serandadakan Dia ternyata tau gitu loh Kelompoknya Gracia akan lewat sini Sudah bisa diantisipasi ya sama si Pangtong Yuk come on Gracia Iya kalian telah menyelamatkan nyawaku Sekarang aku akan membalasnya Aku akan kembali dengan bantuan Jadi tolong bersabarlah katanya si Gracia Waduh dan sekarang disini Pasukan utama dari kelompoknya si Yuan Shao Sudah muncul Iya aku akan mengambil alih kastilnya katanya Yuan Shao Aku tidak akan pernah membiarkan Fu Yang Kastil Itu dikuasai oleh orang seperti mu Iya disini mereka langsung all up gitu ya Dia langsung advance semua tuh kelompoknya si Yuan Shao Dari tengah, dari kiri, dari kanan Wah disini gue harus bolak-balik sih Hmm Yuk terima nih Biar cepet pake musuh di atas guda ya Ini soalnya enak banget nih Untuk meratain jalan Yuk sini kalian semua Lumeng Mampus Ya wait disini gue akan coba kembali ke Fu Yang Kastil dulu ya Wah gila disini rame juga ya Ini tempat lumayan cocok sekali untuk grinding guys Kalau kalian pengen nge-grinding karakter Ini cocok banget sih Tempat ini tuh rame dan Pasukannya tuh langsung ngumpul semua jadi satu gitu ya Jadi enak banget untuk langsung dapetin banyak K.O Yuk sini Jiang Wei Mampus Ya mana nih bantuan dari si Gracia gak muncul-muncul ya Semoga Gracia dateng bareng sama bapaknya ya Dateng sama si Mitsuda Akechi Itu bakalan keren sih Nice Wah ini di bagian sebelah kiri rame juga ya Padahal tadi gue sudah berhasil mengalahkan base kaptennya Tapi bisa dikuasai lagi sama mereka Iya kenapa mereka terlalu lama ya mengambil kastilnya Cepat rebut kastil itu Iya sekarang semuanya guys Semuanya sudah pada advance Menuju ke puyang kastil ya Yuk sini aduh Ini nih yang nyebelin yang selalu bikin Gue jatoh dari atas kuda ya Para pemana-pemana hit Oke nice Sep disini kita akan coba kalahin dulu yang ada di sebelah kiri ya Kita ke kiri terus setelah itu ke mana Baru nanti ke bagian kanan Pokoknya semuanya kita akan kalahin guys Kita harus menjaga puyang kastil Jangan sampai dikuasain sama mereka Nah bagus sekali Gracia Akhirnya dia kembali Dia membawa Light reinforcement ya Bentar gue cek dulu Anjir dia membawa saw-saw loh Iya dia bukannya membawa ayahnya ya Gue pikir dia akan membawa si Michuhide Ternyata membawa saw-saw Dan sunjian ya Bahkan Iyasu juga ikut muncul Iya pinter banget ini si Gracia Nice Iya ini melebihi ekspektasi gue sih Gue pikir dia akan membawa ayahnya Malah lebih bagus kayak gini sih Bawa saw-saw Iyasu sama sunjian Pasukan besar ya Memang pinter ini Gracia Cuma disini doang Gracia pinter ya Walaupun movement dia Sampah ya Move setnya tuh bener-bener sampah banget si Gracia pada Wario Rochi 1, 2 sama yang ketiga Tetapi masih pinter guys Soalnya dia tuh sifatnya masih belum centil ya Kalau di Samurai War 4 Dia tuh Walaupun movesetnya bagus Serang magicnya bagus ya Tapi Sifatnya udah bener-bener kayak bocil banget ya Soalnya dia Terlalu centil orangnya Jadi sifatnya dirubah Tapi gerakannya makin bagus ya Untuk si Gracia Terima ini Tus Iya itu siapa sih yang masuk ke dalam kastil Oh Zhang Ren Sini Zhang Ren Tus Oke nice so far so good Anjir Jadi Ternyata disini kalau Si Suzu Deket-deket sama si Sao-Sao Iya dan sini Ada setiap percakapan Oh gue baru sadar Gue baru sadar guys Jadi disini Yang datang adalah Lord-Lord kita semua ya Iya dan mereka semua pada Memuji kita guys Tadi Hanzo dipuji sama Yasu Terus si Hwang Gai dipuji sama si Sun Jian Dan Dan tadi si Sao-Sao Bilang kepada Suzu ya Wah Suzu Apa namanya Kamu tuh Aku tuh bisa Menyerahkan ini semua Kepadamu ya Pokoknya disini Apa tadi ya Gue lupa percakapannya Rasa percaya aku Itu Pokoknya sebesar Perutmu katanya Soalnya perutnya Suzu kan Besar banget ya Kalau gak salah Tadi dia bilang Rasa percaya diriku ya Itu pokoknya Akan sebesar Perutmu Karena memang Gak ada yang bisa lah Mengalahkan si Suzu ya Dia kuat banget Jadi Sao-Sao nya ini Merasa percaya diri Atau merasa bahwa Tidak ada siapapun lah Yang bisa mengalahkan Kelompoknya Sao-Sao Mampus Mitsunari kalah Sini Yuan Shu Yuan Shu ini anaknya Si Yuan Shao ya Anaknya Yuan Shao juga Tolol-tolol semua Gak ada yang Berbakat gitu loh Gak ada satupun Yang pinter Anaknya si Yuan Shao Wah gila sih Sekarang muncul ada Sakon Shima Sama Yoshizu Gota nih Jadi disini tuh Para bawahannya Yuan Shao nih Semuanya Ahli strategi ya Tadi ada si Pang Tong Ada Lumeng Ada Mitsunari Ada Jiang Wei Terus sekarang ada Sakon Shima Sama Yoshizu Gota nih Tapi sayangnya disini Yoshizu Gota nih tuh Masih belum jadi Karakter yang playable ya Hmm Terima nih Nice Ya bentar ya Yuan Shao Kamu tunggu disitu Gue pengen kalahin Sakon dulu Sini Sakon Eh 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 Gue hampir aja Mau dicuekin sama dia Pusss Mantap Sakon Shima kalah Wait Oh masih ada si Yuan Shao disitu Ya sorry Tadi gak keliatan guys Yuk serangan terakhir Ya tinggal Yuan Shao ya Hmm Udah gila Dia gak mati dong Kena triple musuh Nice Sip gila Dapet 1000 KO loh Kalian liat ya Di tempat ini Untuk grinding Enak banget sih Loyalty 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 Is worth more to me Than any riches I am grateful To have such loyal officers as you Iya lagi-lagi Saw-saw Yasus sama si Sunjian Memuji kita semua guys Oke Jadi itulah dia Untuk pertarungan Di Puyang Kastil ya Eh bukan Puyang Kastil Ini tadi Nama pertarungan apa tuh Battle of Yan Province Dimana kita sudah berhasil menjaga Puyang Kastil Dari serangan si Yuan Shao Dan juga menjaga The Princess Yaitu si Gracia ya Oke jadi itulah dia Untuk pertarungan Di Dream Mode Ke 27 ya Battle of Yan Province Dan di video berikutnya Kita akan masuk Kedalam pertarungan terakhir Pada Dream Mode Versi PS2 Yaitu inilah dia Battle of Hacedo Kita nanti akan coba liat ya Pertarungan terakhirnya ini Ngapain guys Kita pake Shidong Zuo Magoichi Dan juga Kunoichi Jadi mungkin cukup sekian dulu Untuk video kali ini Terima kasih buat kalian semua Sudah nonton Dan sampai bertemu di video berikutnya Goodbye guys